Staff Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Yanni Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Propampolri. Pengaduan ini pemerintah disampaikan terkadang dengan dugaan pelanggaran prosedur penyitaan milik Kusnadi. Pengacara Kusnadi, Petrus Salestinus, menjelaskan ada dua peristiwa yang diduga telah dilanggar oleh AKBP Rosa. Pertama terjadi tanggal 10 Juni 2024 saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipiksa KPK terkadang dengan buronan Harun Masiko. Saat itu Kusnadi mengaku dipanggil AKBP Rosa untuk menyampaikan ponsel Hasto, namun penyidik AKBP Rosa langsung menggeledah dan meminta Kusnadi untuk mengeluarkan semua barang yang ada di dalam tas. Peristiwa kedua terjadi pada tanggal 19 Juni saat Kusnadi dipanggil ke KPK untuk menandatangani surat penerimaan barang bukti. Dalam peristiwa ini ada kesalahan dalam surat perbedaan tanggal dan juga lokasi penerimaan barang bukti. Sehingga pertanyaan kita, apakah barang-barang di dalam ransel Kusnadi itu adalah barang yang diduga sebagai hasil kejahatan Harun Masiko yang sampai sekarang belum jelas keberadanya di mana? Atau barang-barang itu adalah barang-barang yang digunakan Harun Masiko untuk melakukan kejahatan. Padahal Kusnadi bukan tersangka, begitu juga Hasto Kristianto, dia dipanggil sebagai saksi. Karena itu peristiwa yang dialami oleh Kusnadi pada tanggal 10 Juni itu kami nilai, kami berpendapat, itu adalah diduga sebagai peristiwa bidana. Dan yang diduga sebagai pelakunya adalah Rosa Purbo Bekti dan Priyatno, dua-duanya penyidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.